Informasi selanjutnya datang dari istana yang membantah kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo ke Nusa Tenggara Timur mengikuti agenda kampanye Capres nomor uru tiga Ganjar Pranowo. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut agenda kunjungan kerja Presiden Jokowi tidak memilih momen tertentu. Ari menjelaskan kunjungan kerja Presiden Jokowi sudah terjatuhal jauh-jauh hari. Ari juga menepis apabila kunjungan kerja Jokowi di daerah Papua dan Nusa Tenggara Timur yang sama dengan lokasi kampanye Ganjar adalah kesengajaan. Ini kan sudah saya sampaikan agenda Presiden sudah dirancanakan jauh-jauh hari, baik itu dari sisi tempat, waktu, agendanya seperti apa. Dan agenda Presiden banyak loh, kalau kita lihat di kunker yang dari bulan Oktober sampai November, Desember itu lokasi yang dikunjungi cukup banyak dan itu bukan sesuatu yang baru. Itu sudah dilakukan Presiden sejak tahun 2014, beliau mengunjungi berbagai tempat dan dengan berbagai agenda yang sudah disiapkan. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo tidak mempersoalkan agenda Presiden Jokowi yang mengunjungi beberapa lokasi yang sama yang pernah dikunjungi untuk kampanye. Ganjar juga mengaku tidak takut apabila kedatangan Jokowi akan menyapu potensi suaranya seperti di Papua dan NTT. Sebelumnya, Saudara, Jokowi mengunjungi Papua pada 22 November lalu setelah Ganjar melakukan kunjungan ke lokasi yang sama pada 20 hingga 21 November lalu. Oh enggak, Pak Jokowi kan Presiden. Karena Pak Jokowi Presiden, Pak Jokowi bisa kemanapun, untuk kepentingan apapun. Saya selalu menghormati, tidak apa-apa ya.